Era delapan puluhan penayangan film seri kartun di TVRI mengambil jam tayang pukul 17.30 waktu Indonesia Barat atau setengah enam sore. Waktu yang biasanya juga bersamaan dengan saat kumandang azan maghrib. Bagi generasi delapan puluhan film kartun di TVRI sungguh sangat memorable. Mungkin karena TVRI satu-satunya stasiun televisi yang hadir, serta terbatasnya hiburan yang ada menjadikan menonton film kartun di TVRI terasa istimewa. Dan mulai video ini, Melintas Channel akan menyajikan konten berupa film seri kartun yang pernah diputar TVRI setiap tahunnya sepanjang era tujuh puluhan, delapan puluh serta sembilan puluhan awal. Kali ini kita akan membuka memori dengan sembilan film seri kartun yang tayang di TVRI pada tahun 1988. Silver Hawk Sebuah tim saibok yang terdiri dari lima Silver Hawk yang bertugas melindungi galaksi limbo dari segala bentuk kejahatan terutama sosok penjahat bernama Monster dan anak buahnya. Anggota Silver Hawk terdiri dari Quicksilver sebagai pimpinannya dengan pendamping burung besi Tally Hawk, kemudian kembar Steelheart dan Steelwheels serta Bluegrass dan Hoverkit. Mereka semua dibawah komando Stargeyser yang biasanya memberi perintah dari belakang meja. Silver Hawk tampil di TVRI setiap Rabu sore. Galaxy Ranges ditayangkan setiap Senin sore pukul setengah enam WIB. Empat Galaxy Ranges, masing-masing memiliki kekuatan yang berbeda terdiri atas Zachary Fox. Lalu Niko si cewek jagoan dengan kemampuan telekinetis. Doc Hartford yang cerdik serta sang koboi Sen Guzman. The Biscuits adalah sekelompok anjing kecil yang tinggal di Pulau Biscuits dan berkomitmen untuk menjaga permata mahkota Kastil Biscuit. Seperti Robin Hood, Biscuits masih melayani raja mereka yang baru saja meninggal sambil membantu para penduduk Pulau Biscuits yang kurang mampu. Penjahat dari serial ini adalah adik laki-laki raja yang kejam, Boros, yang bernama Max. Max terus-menerus merencanakan untuk mencuri harta kerajaan dengan bantuan anjingnya, Feng dan Snull serta si pelawak, Seki. Ada juga musuh para Biscuits yakni kucing liar raksasa bernama Scratch. The Biscuits tayang di TVRI setiap selasa pukul setengah enam sore. Marine Boy Toko film seri kartun Jepang yang selalu menunggangi splasher lumba-lumbanya yang terpercaya. Marine Boy selalu mengunya permen karet oksigen untuk membuatnya tetap bisa bertahan di bawah air. Marine Boy bertugas menjaga keamanan dunia sebagai anggota Ocean Patrol. Sebuah organisasi pertahanan internasional yang dipimpin oleh ayahnya. Ditemani kawan sekapalnya, Balton dan Piper, Marine Boy turun ke kedalaman air untuk melawan musuh utamanya Captain Kidd, Count Shark, dan Dr. Slime. Tahun 1988, Marine Boy rutin hadir di TVRI setiap selasa menggantikan The Biscuits yang mulai habis masa tayangnya. Moncici adalah makhluk mirip monyet yang tinggal di tanah hutan Monchia di puncak pohon tinggi jauh di atas awan. Dibantu pemimpin suku Wizer, seorang penyihir magis yang dapat membuat mantra dan ramuan untuk mengalahkan musuh mereka yang jahat, Hawk dan Grumplins. Moncici tayang setiap selasa sore pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Ghostbuster bercerita tentang sebuah grup yang mendedikasikan diri mereka untuk membersihkan dunia dari penyihir hantu jahat Prime Evil dan para anteknya. Mereka adalah Jack Kong Jr. dan Eddie Spencer Jr. serta Tracy C. Gorilla. Ghostbuster tayang setiap Jumat sore mulai pukul setengah enam. Centurions merupakan kisah petualangan satuan pasukan elit yang memakai kostum khusus dengan berbagai senjata atau armor dan alat transportasi yang diteleportasi dari stasiun luar angkasa. Mereka adalah Max Ray dengan kostum warna hijau. S. McLeod armor warna birri dan Jack Rockwell yang berkostum kuning. Centurions ditayangkan TVRI perdana pada bulan November tahun 1988 dan hadir setiap Rabu sore pukul setengah enam. MES atau Mobile Armor Strike Command adalah gugus tugas khusus yang dipimpin oleh Matt Tracker yang mengoperasikan kendaraan lapis baja yang mirip Transformer. Mereka berjuang untuk melawan organisasi kriminal Venom. Mungkin yang paling diingat dalam serial adalah robot ciptaan anak Matt, Scott Tracker yang bernama T-Bob. MES disiarkan TVRI setiap Senin sore. Seri kartun ini menggantikan serial Galaxy Ranges yang mulai habis masa tayangnya. Seri kartun Mickey and Donald mungkin menjadi film kartun yang sudah sangat familiar bagi generasi 80-an. Karena serial klasik Mickey and Donald sudah beberapa kali ditayangkan TVRI di tahun-tahun sebelumnya. Kali ini TVRI menghadirkan kembali Mickey and Donald mulai bulan Desember tahun 1988 dengan durasi selama setengah jam. Waktu penayangan jam setengah enam sore setiap hari Jumat. Sampai jumpa di video selanjutnya.